Intro Kalau benar, ini sangat mencoreng ilmuwan kita, bahkan negara kita. Bagaimana bisa ditemukan sumber radiasi nuklir di perumahan di Serpong, dekat Jakarta? Tepatnya di sebuah tanah kosong di kompleks perumahan Bataan Indah. Itu adalah perumahan yang dibangun untuk dibeli karyawan yang terkait dengan Pusat Penelitian Teknologi atau Puspitek Serpong. Di kawasan lebih dari 200 hektare itu, ada Badan Tenaga Nuklir Nasional, BATAN, ada Reaktor Nuklir Skala Kecil, ada Badan Pengawas Nuklir, BAPETEN, ada BUMN Industri Nuklir Indonesia atau PT. INUKI, dan ada Institut Teknologi Indonesia. Tanggal 30 dan 31 Januari 2020, BAPETEN mencoba alat yang baru dibeli, yakni alat pendeteksi radiasi. Sudah menjadi kewajiban BAPETEN untuk memonitor bocor tidaknya reaktor nuklir milik BATAN di situ. Umur reaktor itu sudah 40 tahun, tapi belum bisa dikatakan tua untuk usia sebuah reaktor. Hanya teknologinya yang sudah agak ketinggalan. Daerah yang diperiksa alat itu meliputi sekitar stasiun kereta api serpong, ITI, Puspitek, dan sekitarnya. Semuanya aman, tidak terdeteksi adanya radiasi. Tapi ketika membawa alat itu ke kompleks perumahan BATAN INDAH, muncullah tanda ada radiasi di situ. Ini sebuah keanehan yang menggelikan. Di sekitar reaktor sendiri tidak ditemukan adanya radiasi. Justru di perumahan yang jauh, malah terdeteksi ada radiasi. Jarak perumahan BATAN INDAH dengan reaktor itu sekitar 3 km. Ini sungguh lelucon yang menjengkelkan, terutama bagi kita yang konsen bahwa nuklir adalah masa depan kita. Ketika alat mendeteksi itu dibawa keliling di BATAN INDAH, ditemukanlah titik pusat radiasi. Disitulah sumber radiasi, di sebuah tanah kosong di sela-sela rumah. Disitulah sinyal terkuat radiasi muncul di dalam tanah. Bapak Ten pun melakukan penggalian. Disitulah terkubur benda-benda yang pernah berhubungan dengan produk nuklir. Kelihatannya itu bukan kuburan baru, tapi tidak diketahui sudah berapa lama terkubur di situ. Kalaupun ada orang yang sudah terkena radiasi, juga belum diketahui sudah berapa lama terkenanya. Demikian juga pohon-pohon di sekitarnya, terutama pohon buah, sudah berapa tahun menghisap radiasi dari tanah itu. Bapak Ten sudah benar. Prioritasnya adalah mengantasi persoalan dulu. Bapak Ten segera memasang pita kuning di sekeliling lokasi itu, agar tidak ada orang yang memasuki tanah kosong tersebut. Langkah berikutnya, Bapak Ten mengambil tanah yang sudah terpapar radiasi. Tanah itu dimasukkan drum berpenutup rapat. Sampai kemarin sudah terkumpul 50 drum tanah yang bisa diamankan, yakni drum berukuran 100 liter. Hasil deteksi terakhir, Sabtu 16 Februari, menyebutkan radiasi di situ sudah berkurang 30 persen. Masih diperlukan 20 hari lagi untuk menghilangkan semua itu. Setelah ini, barulah dicari jawaban atas banyak pertanyaan berikut ini. Bagaimana ceritanya sumber radiasi bisa sampai di situ? Sudah berapa lama di situ? Berapa orang dan berapa pohon yang sudah terpapar di luar batas yang diperbolehkan? Dugaan saya, ada orang yang mencuri produk nuklir. Kalau yang dicuri itu senjata nuklir, tentu sudah seperti di film Hollywood. Tapi di Serpong, kan tidak pernah dibuat senjata nuklir. Yang pernah dibuat di Serpong adalah radioisotof, yakni nuklir untuk kedokteran, yang bisa dipakai untuk mendeteksi kanker itu. Maka, apakah ada yang mencuri radioisotof? Sungguh pertanyaan yang tidak sampai hati dikemukakan. Sekaligus bikin malu bangsa. Masa iya sih, sampai ada yang mencuri produk nuklir? Korupsi jiwa seraya sudah sangat memalukan. Tapi kan masih tergolong biasa. Ahli keuangan mencuri uang. Tapi mencuri nuklir. Kuat dugaan pencurinya orang dalam. Saya begitu sedih membaca siaran pers Bapeten kemarin. Ini pasti menjadi berita dunia, khususnya dunia nuklir. Kok ada produk nuklir bisa dicuri? Betapa bobrok kita ini. Lantas bagaimana kita bisa mendapat izin internasional di bidang nuklir, kalau mereka tahu kelakuan orang kita seperti itu? Mereka pasti mempertanyakan, bagaimana dunia bisa aman kalau Indonesia diberi izin nuklir? Apakah bisa dipercaya untuk menjaganya dengan baik? Jiwa seraya telah begitu kuat memukul diri kita. Pencurian produk nuklir ini begitu dalam memukul batin kita. Terima kasih. Terima kasih.